Bisa dibilang bucin. Tapi tidak digubris. Bikin, ada beberapa orang yang menganggap itu dulunya punya sejarah kelam. Kayaknya enggak deh. Kalau positifnya sih, dapat coklat gratis. Bisa dibilang bucin. Kalau pakai skala mungkin 8 dari 10. 7,5. Kayaknya enggak deh. Termasuk yang bucin, 8,5. 8 dibilang bucin sih, kayaknya masih awam bucin banget sih. Enggak yang gimana-gimana gitu soal pacaran sih. 8 atau 9 sih. Kalau bucin itu enggak lah ya. Karena emang nerapin ke diri sendiri sih, jangan bucin-bucin banget. Paling sering saya rayakan dengan sahabat. Saya sendiri sih setiap tahunnya enggak pernah ngerayainnya saya. Hari-hari biasa. Cuman kayaknya traktir makan aja kali ya. Biar ngerasa hari ini ada yang beda gitu. Kalau aku yang ngerayain sih, enggak ya. Tapi orang lain gitu, pengen ngerayain sama aku. Tapi waktu itu aku masih bodoh. Dia mau ngerayain gitu kan. Udah di SMS, kamu di mana? Nah, aku kan gerogi yang yaudah. Aku bilang, aku udah pulang. Padahal masih nunggu angkot gitu. Lebih sering sama teman sih, sama teman-teman aja. Biasanya sih cuma sama pacar aja. Kayak jalan ke luar, makan gitu. Atau enggak ya nonton. Teman-teman sekolah, hengot bareng lah. Sekalian jadi kayak nyamuk. Hari spesial waktu itu, ketika saya mendapatkan coklat terbanyak. Senang aja gitu, rasa kayak aduh banyak banget yang sayang saya gitu. Pas kuliah, ada yang ngirim bunga. Ada secara anonim. Dan ada suratnya juga, jadi kayak ya lumayan berkesan. Aku punya pengalaman Valentine berkesan, karena ternyata aku punya keponakan baru di hari itu. Jadi aku selalu ingat sama ulang tahunnya dia secara enggak langsung. Tindakan. Doki lagi sakit, ceritanya. Terus saya nganterin dia pulang, habis ngambil obat. Obatnya jatuh di jalan. Saya balik lagi surin jalan. Tapi masih enggak ketemu. Waktu itu menurut saya hal yang paling spesial yang bisa saya berikan. Dia aja ketemu, terus kita set acara. Dan saya tidak susah untuk memberikan waktu di sana. Menurut saya itu hal paling spesial yang bisa saya berikan untuk orang tua saya. Kalau saya rapat, kan biasanya malam tuh jam 12 atau setengah 12, kayak gitu. Terus besoknya ada kuliah, pagi jam 7. Tapi pasti nyemetin kayak telpon sampai jam 2 atau jam berapa, kayak gitu. Jadi waktu itu di sekolah, ngerayain momentum Valentine. Ada miskomunikasi, kayak ada konflik antar sekolah sama lingkungan sekitar. Waktu SMA itu, aku jadi kurir. Ngangangangin bunga, ngangangangin kue dan coklat. Tapi aku sendiri tuh nggak pernah dapet. Waktu itu saya suka dengan seseorang waktu SMP. Saya membeli coklat, membeli bunga. Saya minta tolong teman. Terus saya melihat secara langsung, coklatnya buat kamu aja. Jadi, dia berikan ke teman saya. Jadi kayak aku ngasih dia coklat. Terus udah, dia udah berkasih. Tapi kayak, lama-lama kau orangnya wakin nyeburin. Kayak sok-sok jauh mahal. Nggak sih, nggak pernah ada nyesel. Kalau udah nggak sih, ya kita ikhlas aja gitu. Mau nantinya bakalan putus atau udahan hubungannya gitu. Dinebut dari Surabaya, bela-belain karena terlalu bucin. Tapi, tidak digubris. Hari spesial buat kasih sayang sih. Sepertinya kayak gitu, kalau yang saya tahu. Awal mulanya bukan tentang hari kasih sayang, saya ingat saya. Masih ada kaitannya dengan, ini nggak sih kayak dewa gitu. Kok apa ini kegiatan dari Barat ya, kalau nggak salah? Dari sejarah yang aku tahu, Santo Valentinus kalau nggak salah. Menjodohkan rakyat-rakyat. Di tanggal 14 Februari itu, dia ngirim surat ke orang yang dia suka. Makanya sekarang ditingatinnya setiap tanggal 14 Februari. Yang saya tahu, Indonesia itu adalah negara yang mayoritasnya orang Islam. Pastinya, tidak memperbolehkan pacaran. Dan hari Valentin itu disebut sebagai hari yang mendukung orang-orang untuk pacaran. Mungkin, ada beberapa orang yang menganggap itu dulunya punya sejarah kelam. Atau sejarah yang bukan tentang hari kasih sayang. Memang percayaan orang sendiri gitu ya, itu hak masing-masing buat percaya. Kalau itu hal yang baik atau yang buruk. Kalau positifnya sih, dapat coklat gratis. Itu poin-poin penting soalnya. Dapat coklat, lumayan nyemil di rumah. Orang-orang yang lagi nyari penghasilan sampingan, kayak bikin mungkin buket usaha-buket bunga, usaha hempers. Itu sangat positif banget menurut aku buat mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau selalu melihat sih, tidak ada negatif-negatifnya sih. Ngerayain Valentin sih setah-setah aja. Cuman ya, jangan berlebihan lah. Jangan sampai di publik, sampai, oh aku cinta kamu, ya terimalah coklatku. Ya, nggak juga kan. Ya, orang juga aneh ngeliatnya. Jadi ya, biasa-biasa aja lah. Toleransi mungkin. Saya pastinya nggak bakal mengusik. Saya nggak suka, saya diem aja. Kalau kalian kontra, ya kontra gitu. Nggak usah memaksakan orang lain untuk ikut kontra. Semoga di hari Valentine ini, kalian selalu dipenuhi dengan kasih sayang. Spesialnya kita punya hari yang tepat untuk orang-orang yang mungkin selama ini gengsi atau masih canggung buat ngutapin. Kalian punya waktu yang tepat untuk ngutapin. Jangan lupa sama keluarga terutama ya. Jangan pacar aja yang diutamakan. Jangan lupa buat orang terkasih. Itu bukan cuma pasangan, tapi juga sahabat, orang tua, keluarga. Kalian yang punya pacar dan bukan punya pacar juga sih. Mungkin buat keluarga. Sayangi keluarga, pacar, orang-orang terdekat. Di saat kalian bisa memberikan sesuatu ketika Valentine untuk orang lain, kenapa kalian nggak juga memberikan sesuatu untuk diri kalian gitu. Jadi yang mencintai diri sendiri di Valentine ini, keluarga kita, dengan cara yaudah merayakan saja di rumah. Kalau ada teman-temanku yang merayakan Valentine, ya bagi-bagilah coklatnya. Kalau aku nggak dapat kan kasihan juga aku. Jadi bagi coklat kalian ya. Tapi kalau bagi kalian yang tidak merayakan Valentine karena orang terkasihnya tidak menerima kalian, ya jangan bersedih kawan. Hari Valentine tahun depan masih ada. Coba lagi. Oke. Nah, kita udah tahu nih gimana pendapat teman-teman geng kreatif dalam memaknai perayaan Valentine itu sendiri. Kamu pasti penasaran kan, kayak gimana sih perayaan Valentine zaman dulu? Pada zaman Romawi kuno, 14 Februari merupakan hari kasih sayang yang mewajibkan semua orang untuk memperingati dan juga meliburkan berbagai kegiatan. Beberapa sejarawan menelusuri pada masa itu, orang-orang memperingati tanggal 14 Februari sebagai hari libur untuk menghormati Zuno yang merupakan ratu Dewa Dewi Romawi. Nah, ada fakta lainnya juga nih yang mengatakan bahwa dulu perayaan Valentine itu dirayakan di tanggal 15 Februari. Di tanggal itu sering diadakan perayaan bernama Festival Lupercalia yang umumnya disebut Festival Kesuburan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan nama wanita ke dalam sebuah kota dan akan diambil acak oleh para pria yang nantinya akan dijodohkan. Terlepas dari banyaknya legenda dan sejarah yang ada tentang hari kasih sayang ini, kita tentu nggak bisa menembak mana yang paling dianggap benar. Ngomong-ngomong soal ngeraya ini, tau nggak sih, sebelum teknologi komunikasi maju kayak sekarang, kartu ucapan Valentine sangat populer digunakan. Kartu ucapan hari Valentine pertama kali dibuat sekitar tahun 1790-an. Kartu ucapan Valentine tertua saat ini disimpan di York Castle Museum. Tapi seiring perkembangannya zaman, budaya, dan tradisi, kasih kartu ucapan Valentine ini mulai hilang. Nah, saat ini kita udah mulai memasuki era baru. Meskipun banyak kontroversi, sebenernya nggak ada aturan khusus tentang gimana kita ngerayain Valentine. Karena arti dari Valentine sendiri adalah hari kasih sayang, dan setiap orang punya cara yang berbeda dalam mengungkapkan kasih sayangnya. Kamu boleh merayakannya dengan memberikan hal-hal spesial untuk orang tersayang, atau kamu mau merayakan untuk diri kamu sendiri dengan melakukan self-reward? Boleh kok? Mengungkapkan kasih sayang juga nggak harus di hari Valentine aja ya. Kapanpun kamu mau, kamu bisa mengungkapinnya kepada orang tersayang. Tapi memang, dengan adanya satu hari yang dikhususkan untuk hari kasih sayang, tentu ada kesan yang berbeda dan jadi terasa spesial. Mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa sampai sekarang orang-orang tetap merayakan Valentine. Terus, kalau misalnya kamu nggak mau ngerayain, gimana? Ya nggak apa-apa, skip aja. Yang penting kamu tetap menghargai pilihan orang lain dan nggak perlu kamu jelitin. Karena, sadar atau enggak, hari Valentine juga punya dampak yang positif lho. Contohnya nih, buat para pedagang bunga, penjual mereka bisa meloncak hingga 100% dan omset bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasanya. Nggak cuma buat penjual, biasanya di hari Valentine banyak banget sejumlah restoran, cafe, atau toko yang memberikan promo spesial Valentine. Jadi, yang kena dampak untungnya nggak cuma buat pedagang aja deh. Bagi-bagi rezeki ya. Nah, sekarang kamu udah paham kan gimana sih esensi dari hari kasih sayang itu sendiri? Selamat hari kasih sayang untuk kita semua.